Halo Sobat Berdealer, tetap bersama saya Rofi Manudatulor di Roadspot Channel Nah sebelum kita memulai video ini, jangan lupa ya Sobat Berdealer untuk subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang dan terima kasih yang sudah subscribe Semoga diberikan kelancaran Oke Sobat Berdealer pasti penasaran kan dengan senapan yang saya bawa ini Oke sebelum penasaran ya, jangan lupa untuk yang ingin order silahkan hubungi di CS kami Yaitu 0822 6767 8090 Untuk nomor yang lama itu sudah tidak aktif ya Sobat Berdealer Seperti apa untuk spesifikasinya, simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke Sobat Berdealer, di video kali ini saya akan mereview senapan yang legendaris dari Blitar Jawa Timur ya Sobat Berdealer Apa itu senapanya? Yaitu gejlok sanaji OD25 Untuk spesifikasinya antara lain sebagai berikut Yang pertama yang jelas yaitu untuk tabungnya sendiri OD25 Untuk membuktikannya kita akan mengukur menggunakan alat pengukur milimeter Saya tidak tahu ini namanya apa ya Mungkin Sobat Berdealer bisa komen di bawah Namanya ini alat apa saya tidak tahu Oke kita ukur apakah benar Ini OD25 sebentar Ternyata hasilnya 2507 ya Ini kurang lebihnya seperti itu Dan untuk OD larasnya Yaitu OD kita ukur OD8 ya Ini larasnya terbuat dari kuningan Dan larasnya digantung ya Oh ya untuk OD tabungnya sendiri Yaitu terbuat dari kuningan Lalu untuk selanjutnya Chambernya bentuknya seperti ini Jadi ada potongan ya disini Karena ini menggunakan lontok dari teflon Tidak menggunakan sil Untuk kelebihan teflon atau sil Kelebihannya yaitu Kelebihan dari teflon ini awet Jadi tidak mudah mengganti Menggonta ganti Tapi ketika kita mengganti itu Sangat ribet ya Sobat Berdealer Tapi untuk yang sil itu Tidak seawet dengan teflon Jadi sil itu perlu gonta ganti Silnya ya Sobat Berdealer Dan dilengkapi juga Rail mounting yang dapat dipasang Dengan teleskop Lalu selanjutnya ada visir Belakang dan depan Visir belakang dan depan ini Visirnya patent ya Sobat Berdealer Jadi ini sudah patent Jadi ketika Kita memasang teleskop Tanpa harus memasang visirnya Visirnya ada di tengah Dan tidak mudah goyak Karena kalau visir yang mudah dicopot itu Biasanya berubah-ubah Ini tidak Karena sudah dikikir ya Sobat Berdealer Zeroingnya ini dikikir Ini sudah zeroing Oke Senapan ini tergolong cukup ringan Dan popornya sendiri Itu terbuat dari kayu jati Sobat Berdealer Modelnya klasik Dilengkapi dengan karet bahu Ini gunanya untuk Menyandarkan di bahu seperti ini Jadi ini sangat enak Mudah dibawa kemana-mana Karena ini Ringan ya Dan senapan ini Dilengkapi dengan Gejlup Ya Ini gejlup dual power ya Oke Untuk OD-nya dari gejlup tersebut Yaitu kurang lebih 16mm Ya Sobat Berdealer Dan juga Senapan ini juga bisa diisi Menggunakan PCP ya Jadi tinggal Dari sini ya Sobat Berdealer Seperti Gejlup dual power Pada umumnya Lalu Senapan ini Dilengkapi dengan Peredam Bawaannya Karena Ini Dreadnya Itu ada di dalam Tidak seperti Nepple biasanya Kalau nepple Itu Dreadnya di luar Jadi peredamnya ini Dreadnya Di dalam Ini Di luar ya Sobat Berdealer Jadi seperti ini Jadi masuk ke dalam Nah seperti ini Oke Nah ini sudah bisa ya Sobat Berdealer Lalu untuk Picunya ini Terbuat dari baja Termasuk pelindung Dengan picunya Namun belum ada Safety Triggernya Jadi senapan ini cocok Digunakan Bagi Sobat Berdealer Yang Paham betul Senapan ya Sobat Berdealer Dan juga Senapan ini Belum dilengkapi Dengan manometer Namun Sobat Berdealer Bisa menambahkan Manometer Dan variannya dari Senapan kecelup Sanaji ini Ada OD25 Ada OD22 Ada OD19 Yang pasti Harganya pun Juga berbeda-beda Dan selanjutnya Senapan ini Dilengkapi dengan Tali sandang Sanaji ya Dan ini dia Yang saya suka Jadi Swivelnya ini Ada Aksesoris Pelurunya Ini peluru kaliber Besar ya Sobat Berdealer Jadi Tidak Ini langsung terpasang ya Jadi ini langsung terpasang Pengirimannya Jadi langsung terpasang Sudah mendapatkan Swivelnya ini Bawaan dari Sanaji Lalu ada Spare part Dari Sanaji Dan yang terakhir Senapan ini Juga sudah Dilengkapi dengan STKS Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin Dan senapan ini Ada Baut kontraknya ya Jadi ini Baut Seperti kunci L Jadi bisa Melepas Laras ini Ketika kita ingin Ganti laras Oke Untuk lontoknya Sendiri Sistem Putar Dan Untuk tarikan Senapan ini Yaitu Grendelnya Ada 6 Speed ya 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Tarikan ya Sobat Berdealer Oke mungkin itu ya Sobat Berdealer Untuk spesifikasi singkat Dari saya Jangan lupa Like video ini Comment yang positif Dan satu lagi Subscribe channel ini Dan Untuk yang Memesan Unitnya Silahkan Hubungi kontak Di bawah Yaitu 08 22 6767 80 90 Dan Sobat Berdealer Bisa memesan Lewat Marketplace Juga Bisa Yaitu Tokopedia Oke Dari saya Rofi Manur Datuloh Dari Rospot Channel Stay in the shoot Sampai jumpa Sampai jumpa